selamat menonton kembali di channel borneo tradar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo tradar di YouTube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung pada video kali ini saya akan menambahkan saham-saham yang direquest oleh bapak ibu dan teman-teman kali ini yang saya analisa ada HMSP udang garam nikel SMBR dan PTBA langsung saja kita kesan pertama-sam pertama ada HMSP yang pada hari Jumat kemarin naik 2,83 persen ke lepas harga 1455 langsung saja kita ke teknikannya secara teknikal HMSP mantul dari support dan membentuk hammer di atas support arah selanjutnya HMSP kalau besok melanjutkan rebound ya akan menutup gap di 1490 ya di situ ada gap yang terbentuk saat penurunan HMSP di tanggal 22 September kemarin kalaupun koreksi HMSP akan menguji lagi 1430 semoga ini jadi momentum HMSP membentuk lower high baru ya semoga seperti ini ya Nah jadi HMSP membentuk lower high baru ya arah selanjutnya kalau seperti ini arah skenario nya ya sangat mudah HMSP akan menguji 1630 kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya HMSP ke 1700 bahkan kita pasang target aja jangan di 1700 ya saya pasang target di 1800 untuk HMSP nah jadi seperti ini Apakah bisa spekulasi buy ya harga sekarang HMSP juga masih murah ya ya bisa aja Bapak Ibu kalau mau trading juga sekarang masih bisa ya buy on support nah cut loss nya Bapak Ibu bisa cut loss di 1370 sampai 1360 dengan potensi kerugian di 6 sampai 3 persen potensi profitnya yang cukup lebar nih Bapak Ibu tapi terdekatnya aja hampir sama ya kalau di 1550 di MA20 nya ya sama di 5 persen tapi kalau itu mampu di breakout Bapak Ibu bisa jual di sini swing trade nah di 1630 Bapak Ibu bisa jual di potensi keuntungan atau profit di 10 persen jadi hampir dua kali daripada potensi loss dan saya juga masih punya HMSP dan masih minus ya karena saya untuk setahun ke depan jadi ya saya masih hot dan saya tambah sedikit sedikit lah di area bawah sini untuk besok jadi seperti itu ya HMSP bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat cut loss nya di 1360 sampai 1370 take profit nya ya disesuaikan aja Bapak Ibu mau dimana mau di dekat MA60 nya nih juga eh di dekat MA20 nya di 1550 juga bisa di 5 persen lebih atau kalau mampu dia berikut ya Bapak Ibu pasang trailing stop target di 1630 jadi seperti itu untuk MSP indikator MACD garis birunya sudah mulai melandai barcat di bawah nol juga makin berkurang atau makin tipis ya ada potensi MSP ke atas ya minimal dia menguji dulu 1550 ya seperti itu aja untuk MSP kita langsung saja kesam kedua kesam kedua ada gudang garam GGRM yang pada hari Jumat kemarin naik 1,31 persen ke level harga Rp40.700 langsung saja kita ke technical nya secara technical gudang garam juga mantul dari support terdekatnya ya ini bisa dikatakan support terdekat karena ini di bulan April GGRM juga mantul dari supportnya di Rp39.800 ini dan ini juga GGRM mantul potensi ini GGRM akan mengarah ke Rp42.600 selama itu tidak koreksi ya karena masih berpeluang untuk GGRM ini juga koreksi lagi ya maksimal koreksi GGRM tiga bulan kedepan itu di Rp37.500 ini ya skenario nya seperti itu saya lihat ya semua saham hampir rata-rata saham big cap ya nah dia akan membentuk lower high di area sini atau bahkan bisa juga dia membentuk lower high di Rp40.000 ini jadi ya sesuaikan aja apakah bisa spekulasi buy ya kalau Bapak Ibu mau trading cepat ya bisa aja spekulasi buy buy di harga penutupan Jumat kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah sini dengan resiko lossnya yang di sekitar 9% ya Bapak Ibu bisa cut loss di 36.950 cut lossnya di 36.950 dengan potensi kerugian di 9% potensi profitnya terdekat aja di 4% tapi kalau dia mampu break out ya ma20 nya ini target saya di 8% jadi hampir sama ya satu banding satu tapi ya GGRM juga harga sekarang masih murah ya kalaupun Bapak mau investasi atau swing trade saya katakan ya swing trade juga ya tapi dalam hitungan time frame nya satu tahun ke depan ya masih ada peluang ngasih profit di atas 10% GGRM ya mungkin bisa lebih saya belum ngecek juga laporan keuangan kuartal kedua GGRM ini harga wajarnya di sekisaran berapa jadi seperti itu ya untuk GGRM indikator MACD masih di bawah nol walaupun ada berpotensi untuk melandai bercat di bawah nol juga makin tipis ya kita lihat besok jadi seperti ini ya trading plan nya disclaimer on bukan ajakan untuk membeli ini trading pen saya jadi bisa Bapak Ibu pakai atau Bapak Ibu modifikasi juga enggak masalah yang penting bisa sesuai dengan strategi profil resiko Bapak Ibu dan teman-teman ya kita langsung saja ke saham ketiga saham ketiga ada nickel nickel pada hari Jumat ditutup auto reject atas naik 24,58% kalah harga 735 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal secara teknikal nikel mantul juga dari supportnya 600 ya dan untuk seminggu ke depan ya ada potensi nikel akan melanjutkan arahnya ya karena nikel pada hari Jumat naik disertai volume dan barcat di bawah nol MACD juga makin tipis dan indikator garis biru akan memotong garis merah apabila hari Senin atau hari Selasa nikel mampu breakout dari 790 ini ya minimal dia tutup di 800 ya potensi bagus juga untuk nikel apakah bisa spekulasi by ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi by bisa aja tapi sesuaikan aja ya Cut loss nya dimana tapi biasanya kan untuk sekarang ketentuannya ARB cuma di 6-7% jadi Bapak Ibu bisa cut loss aja di harga ARB nya kalau saya lihat ya minimal nikel ini akan menguji ya menguji 900 dalam satu bulan ke depan ya atau di bulan Oktober ada potensi nikel akan menguji 920 tapi disclaimer on ya bukan ajakan untuk membeli hati-hati karena ini juga termasuk saham-saham gorengan yang kadang juga gak sesuai teknikal kalau bandarnya atau pressmaker nya mau ngangkat ya diangkat jadi seperti itu terlihat ini sangat mudah ya kalau terlihat dari itu dari teknikal kalau mampu berikotik 790-800 ini ya 900 ini cukup mudah untuk nikel kita lihat aja minggu depannya apakah bisa tercapai di 900 jadi seperti itu aja ya untuk nikel aranya masih ke atas kalaupun koreksi ya koreksi ARB ya di 6% masih di area sini ya Bapak Ibu bisa spekulasi by lagi di bawah sini ataupun Bapak Ibu kalau mau buy di harga hari Jumat juga nggak masalah tapi kalau seperti ini ini biasanya hari Senin dia akan gap up ya mungkin di 760 di harga open nya jadi seperti itu ya untuk nikel langsung saja kita kesempat sampai keempat ada SMBR yang pada hari Jumat kemarin naik 21% kelapa harga 500 langsung saja kita ke teknikal nya secara teknikal ini sepertinya hampir sama ya nih pola-polanya mungkin market makernya flash makernya ini sama nih bandarnya jadi pola-polanya hampir sama ya arah SMBR juga akan menguji lagi EMA 20 nya di 530 kalau itu mampu di breakout ya cukup bagus SMBR SMBR akan ke 650 dan kalau 650 ini di breakout saya pasang target ya ke 800 nah target terdekat ke 800 apakah ini bisa menjadi momentum SMBR mampu breakout dari 650 karena sudah dua kali di uji di bulan Oktober 2019 SMBR tidak mampu sempat breakout tapi kemudian palsu breakout dan di bulan Agustus kemarin SMBR cuma menguji terus kembali turun tetap tutup di bawah 650 semoga ini menjadi momentum SMBR mampu ya breakout dari 650 karena karena volume juga meningkat yang signifikan ya arah terdekat dulu SMBR ke 530-550 apakah bisa spekulasi buy ya bisa aja Bapak Ibu spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat tapi biasanya akan get up cut loss nya di bawah EMA 60 nya ini aja di 460-450 jadi Bapak Ibu bisa cut loss disitu ya take profit nya ya di 550 kalau mampu di breakout ya target selanjutnya ke 600 bahkan ke 650 jadi seperti itu ya untuk SMBR kita langsung saja ke sum terakhir sum terakhir ada PTBA PTBA naik 2% di hari Jumat ke lepas harga 1990 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal PTBA juga cukup bagus tapi yang mau spekulasi buy belum ya kalau saya belum mending saya nunggu dia kompim tutup di atas 2010 baru saya spekulasi buy cut loss nya ya di 1940-1930 atau kalau Bapak Ibu mau juga beli di harga penutupan hari Jumat juga bisa cut loss nya di harga saya tadi di 1940-1930 tapi dengan resiko potensi ke dibawa ke bawah juga cukup besar karena masih di bawah resisten ya PTBA kalau dia sudah di atas resisten ya bisa dikatakan cukup aman apalagi kalau disertai volume ya potensi arah selanjutnya ke 2.100 bahkan ke 2.200 seperti analisa saya dulu ya range sideways nya di 2000-2200 3 sampai 6 bulan ke depan ya PTBA akan dijaga dan target saya belum juga tercapai support nya di 1780 ini ya apakah ini bisa dikatakan lower height nya nah ya bisa juga kita lihat aja ke depannya kemana arah PTBA ya yang pastinya PTBA akan menjaga resisten kuatnya di 2.200 jadi yang swing trade ya bisa jual aja di dekat-dekat 2.200 itu ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual subnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih